Jadi ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita di channel Upgraded ini Saya munculin disini ya Dari Farhan Ibrahim Nah ini sebenernya bukan channel sih, ini di komunitas ya Dia tanya Cara buat matrix gini Kalau mau lihat di youtube itu tutorialnya apa ya Jadi buat matrix ini ya Matrix dashboard ads gitu kan Dan dia pengen buat itu tutorial gimana Nah kita akan buatkan video ini agar lebih jelas Tapi sebelum masuk kesana Kembali lagi tonton bersama saya Sean Andreas Dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital technology, dan digital automation Untuk tingkatkan offset bisnis kamu Nah di video kali ini kita akan membahas Gimana caranya bikin custom matrix dashboard iklan facebook Jadi agar teman-teman disini lebih jelas Saya akan langsung share ke layar laptop saya teman-teman Jadi kalau teman-teman iklan di meta ads Itu kan biasanya tampilannya kayak gini kan Jadi dashboardnya itu agak sulit untuk kita baca Oke, nah gimana cara gampang bacanya mas Teman-teman disini klik aja ini Terus teman-teman tinggal customize column aja Dan disini tergantung Teman-teman mau munculin data apa Yang teman-teman mau Biasanya karena saya itu finalnya seperti ini Ya saya munculin data yang kayak gini Ini kalau saya ya Kalau teman-teman mau niru juga boleh Delivery Bentar Action ini gak perlu ya Bentar ya Action ini gak perlu ya Kalau saya biasanya delivery Jadi delivery itu untuk lihat iklannya ini lagi jalan atau enggak Amount spend Amount spend itu data atau uang berapa yang sudah saya keluarkan untuk beriklan Reads orang yang saya jangkau Impresi itu berapa penayangan dari iklan ini CPM atau cost per 1000 impression atau cost per miles Itu adalah Amount spend dibagi impresi Jadi berapa CPM ideal Berapa CPM untuk iklan saya Frekuensi Frekuensi itu Berapa kali orang yang sama Sudah lihat ilangnya berkali-kali Link klik Link klik itu orang yang klik iklan kita Cost per link klik adalah ya Biaya yang kita keluarkan Ya untuk mendapatkan klik CTR link klik itu Link klik dibagi impresi Jadi berapa CTR CTRan gak perlu Attribution spending gak perlu CTR link klik itu Keberapa rasio Berapa persentase Iklan kita di klik Berdasarkan impresi yang sudah ada Nah jadi kalau teman-teman ingin tahu Kreatif teman-teman bagus atau enggak Ya teman-teman tinggal munculin aja CTR link klik Terus content view Content view ini pixel ya Jadi yang kita udah setting teman-teman Dalam apa Dashboard Dalam website kita Terus disini ada purchase Cost per purchase sama ROAS Oke Nah untuk membuat custom metric Teman-teman yang kayak ditanyakan oleh Teman-teman kita yang tadi Itu tinggal klik aja nih Create custom metric Nah kamu mau apa Yang dimunculin dari metricmu Oh misalkan Saya ingin lihat nih Persentase dari orang ke view content Ke add to cart Itu berapa persen Oke Nah disini Saya kasih nama Misalkan Add to cart Yaudah Tinggal dimasukin aja datanya Jadi Kalau misalkan untuk persentase kan Ya add to cart Dibagi View content Oke Nah terus disini Pilih yang persentase Ini only you Boleh Atau bisa di share ke orang Oke kita create metric Nah ini tinggal dimasukin Terus Ini ngulang lagi Ini ngulang masukin Ntar ya Terus saya tinggal Tambahkan aja disini Ntar ya Contohnya Seperti ini Ini ngelang ditarik aja Jadi kalau Ini memudahkan sih Kalau teman-teman gak mau hitung manual Nah ini jadi teman-teman lihat View contentnya itu ada 6278 Add to cartnya 711 Jadi kalau 711 Dibagi 6279 Nah itu kan 11% nih 11,3% Kan oke Metriknya oke Jadi kalau teman-teman ingin tahu nih Orang itu dari Lihat content view saya Atau lihat website saya Itu berapa persen sih Yang tertarik Untuk klik daftar sekarang Atau klik ke BWA Nah bisa di custom kayak gini Terus kamu ingin lihat apa lagi Oh misalkan Kamu butuh Metrik apa lagi Oh saya ingin lihat Dari yang Add to cart ke Initial check out berapa Yaudah tinggal dimasukin lagi Metriknya BLE Initial check out Dibagi Add to cart Oke Ini udah tinggal di ATC IC Ini berapa persen Ini Jangan-nya seperti ini Disini saya masukin ATC IC Oke Katakanlah disini Di bawahnya Nah disini Kita bisa lihat nih Oh dari yang Add to cart ke IC Berapa persen Nah ini kan oke nih 41% Jadi orang yang klik daftar sekarang Itu mereka yang Apa Isi form Itu berapa Berapa persen nih Persentasennya Kan masih oke Terus dari yang IC Ke purchase berapa persen Nah itu teman-teman bisa Custom metric kayak gini Jadi custom metric kayak gini Itu nanti akan memudahkan kita Untuk membaca data Iklan di Facebook Karena kalau misalkan Teman-teman gak custom Ini saya save dulu ya Jangan lupa di save ya Kalau teman-teman gak custom Itu metricnya kayak gini Yang hanya Ya pilihan Facebook Ya hanya beberapa ini Jadi kalau teman-teman gak custom Kan ini Ini kan bayangnya Agak sulit nih Ya kan Jadi biasanya Atau yang ini Ini kan bacanya agak sulit Jadi biasanya Saya tuh custom kayak gini Jadi biar lebih mudah aja Bacanya Tuh kalau gini kan enak nih Oh yang tadi ya Bentar Kalau yang tadi gini kan enak Baca data-nya Jadi teman-teman bisa baca Oh misalkan Katakanlah Let's say Kemarin ya Oh kemarin saya udah spend Oh 51 ribu nih Oh 51 ribu Oke Impresinya oke CPMnya oke Nah teman-teman bisa lihat juga disini Oh CTRnya berapa Wah CTRnya lumayan ya 2,46% Nah terus kita lihat Dari link klik ke view content Berapa persen Oke sih 133 ke 322 Oke lah 41% Nah dari 41% Itu kita bisa lihat Yang ke add to card berapa Wah Ini 6% 6% dikit banget sih Artinya bisa jadi dari landing page ini Bisa lebih dioptimalkan Sehingga orang yang Memutuskan untuk add to card itu Lebih banyak Tapi kalau kita lihat Ya dari yang add to card ini Yang ke IC berapa Oh yang ke IC 1 nih Nah ini bisa dioptimalkan juga nih Dari segi formnya Ataupun dari segi Pemilihan formnya Apa aja yang bisa ditulis Nah terus kita lihat Oh yang purchase kok gak ada ya Yaudah kita bisa follow up lagi Orang yang IC Untuk selekatan maukan pembayaran Ya Jadi itu untuk cara Baca Dan cara custom metric dashboard Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu kamu disini Buat yang beriklan di facebook Dan metric dashboard itu banyak ya Bisa disesuaikan ya Tapi itu kan saya kasih contohnya yang simple Agar teman-teman lebih kebayang Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan teman-teman subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru Sebutan digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati